Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa, beragam info-info menarik dan terupdate telah kami siapkan untuk Anda Beberapa diantaranya terkait update bencana alam yang terjadi di tanah air Dimana Indonesia masih terus dilanda bencana Mulai dari gempa bumi, tanah longsor, hingga letusan gunung merapi Selain itu, kami juga menyajikan berita terkait harga cabai yang terus meroket di awal tahun 2021 Bersama saya, Trias Haprimita Inilah Headline News Harian Poskota, edisi Senin, 18 Januari 2021 Di awal tahun 2021, bumi Pertiwi tak henti-hentinya dilanda bencana Mulai dari gempa bumi yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat Yang menewaskan 73 orang dan ratusan warga terpaksa mengungsi Ada pula tanah longsor yang melanda sumedang Jawa Barat Setidaknya puluhan orang tewas akibat tertimbun longsor Dan yang terbaru, aktivitas gunung merapi yang terus mengalami peningkatan Dimana guguran lava pijar disertai gempa terus terjadi Pihak timsar dari BPPD setempat terus melakukan evakuasi korban dan membantu proses penanganan bencana Menanggapi bencana yang terus menerus melanda Indonesia Majelis Ulama Indonesia pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar terhindar dari bencana Selanjutnya, ada berita kriminal yang menimpa seorang pengendara wanita Demi menghindar dari dua pelaku begal yang telah mengintainya Wanita pengendara motor ini pun rela menabrakkan dirinya ke sebuah bengkel di wilayah Jakarta Timur Akibatnya, ia pun mengalami luka di bagian wajah hingga mendapat jahitan di kening dan pelipis mata kanannya Namun, meski mengalami luka, wanita berusia 29 tahun tersebut mengaku bersyukur lantaran bisa selamat dari aksi begal Selanjutnya, yang juga menarik dan juga menjadi perhatian poskota pada edisi kali ini Ialah terkait harga cabai di beberapa pasar tradisional di DKI Jakarta terpantau mengalami kenaikan Di beberapa pasar, harga cabai telah tembus Rp90.000 per kilogram Memasuki awal tahun, harga komoditas cabai berbagai jenis di sejumlah pasar tradisional melonjak drastis Tingginya harga cabai berimbas pada merosotnya minat daya beli masyarakat Sehingga, para pedagang di pasar tradisional berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga cabai agar tidak mengalami keinggian Selain tiga berita utama tersebut, tentunya masih banyak sekali info-info menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh berita terkini, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 18 Januari 2021 Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih berada di sekitar kita Jadi jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!